Oke, oke Halo Nissan Lover, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan Saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur Jika saat ini Anda sedang mencari review seputar mobil Nissan Magnite Atau mobil Nissan yang lainnya Dan saat ini masih ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi Jadi tinggal Anda scroll, nanti Anda klik aja Nanti langsung terhubung ke WhatsApp saya dan saya langsungnya akan membalas setiap pertanyaan Anda Anda juga bisa telepon ke saya jika ada yang ingin langsung didiskusikan Nah Nissan Lover, di sebelah kiri saya ini Ada satu unit Nissan Magnite Merah Tuton yang hari ini kita akan kirim langsung kepada salah seorang customer kami Yang adalah penonton setiap channel saya juga Beliau bernama Ibu Susi, saya biasa sahabannya Kak Susi ya Jadi Kak Susi dan adiknya Kak Caroline ini menonton channel saya beberapa minggu lalu Dan akhirnya memutuskan untuk membeli Nissan Magnite ini Prosesnya singkat memang, gak butuh waktu lama Dan akhirnya mobilnya sudah ready Dan hari ini kita langsung akan kirim ke rumah beliau Nah seperti apa proses pengiriman mobil Nissan Magnite Turbo ini Ke rumah Kak Susi dan Kak Caroline Anda nanti tonton aja sampai habis Nanti saya akan sharingkan kepada Anda Untuk Anda yang baru berkunjung ke channel ini Selalu saya ucapkan selamat datang Mudah-mudahan informasi di channel ini bisa membuat Anda mendapatkan informasi update seputar mobil Nissan Jadi jangan lupa subscribe aja Nyalakan belnya supaya Anda mendapatkan konten-konten terbaru yang valid Dan update dari saya seputar mobil Nissan Silahkan subscribe dulu Saya hitung sampai 2 1, 2, bye Terima kasih sudah subscribe Kita langsung aja ikutin proses serah terima Nissan Magnite Tipe premium turbo CVT ke customer kami Ikutin saya ayo Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Mobil Nissan Magnite Kita sudah naikkan ke atas towing Dan kita sudah siap untuk jalan ke rumah Kak Susi dan Kak Caroline Ikutin saya Kita akan seru-seruan serah terima hari ini Let's go! Baik Nissan Lovers, sekarang kita sudah di jalan menuju rumah customer kita Kak Caroline dan juga Kak Susi Jadi tadi sudah kita lihat sama-sama ya Proses naiknya Nissan Magnite ke atas towing Dan sekarang kita sudah on the way di jalan Nah disini saya mau sharing kepada Anda mengenai proses pembelian ya Jadi memang 2 tahun belakangan ini proses pembelian mobil sudah mulai bergeser ya caranya Kalau dulu mungkin kita mengunjungi dealer ya untuk mencari tahu di awal Lalu mungkin ke pameran Tapi ada yang unik di proses pembelian mobil yang sekarang-sekarang ini ya Apalagi di masa pandemi ini Banyak sekali pembeli mobil itu Prosesnya lebih simple Ya dengan cara melihat di Salah satunya kayak Kak Susi dan Kak Caroline ini Mereka melihat konten dulu di Youtube Ya melihat channel Youtube saya kebetulan Lalu langsung menghubungi saya dan langsung ingin pesen Memang sebelumnya datang ke dealer Tapi sudah dapat informasi lebih awal seputar teknologinya Seperti apa Lalu dimensinya seberapa besar dari Youtube yang ditontonnya Ya mungkin seperti Anda saat ini ya Anda sudah melakukan step yang sama sebenarnya Dengan Kak Susi dan Kak Caroline ya Menonton dulu lalu menghubungi saya Untuk nanya lebih jauh seputar mobil Nissan Magnite Ya jadi memang pola membeli sekarang itu sudah Sedikit bergeser ya Dengan cara seperti itu Dan buat saya ini sebenarnya ya memang sudah menjadi tren ya Kedepannya bahkan Tidak menutup kemungkinan orang membeli mobil Hanya menggunakan aplikasi saja misalnya Seperti sekarang kita membeli gadget Membeli laptop misalnya tinggal klik saja Lalu tinggal nunggu barang sampai Kedepannya akan ke sana ya Jadi jika Anda saat ini memang sudah tertarik Sama beberapa model Nissan Misalnya terutama Nissan Magnite Boleh langsung hubungi saya saja Nanti saya akan membalas langsung Atau bahkan menelpon Anda untuk diskusi dulu mungkin Jika ada yang ingin Anda tanyakan Boleh juga Anda komen di kolom komentar Jika ada yang ingin tanyakan Walaupun intensitas saya lebih sering di Whatsapp ya Jadi kalau di komentar saya balasnya agak lama Mohon maklum karena memang intensitas saya Biasanya lebih seringnya di Whatsapp Ya jadi ini yang mau saya sharingkan Mengenai seputar proses pembelian mobil Dari Kak Susi dan Kak Karolin Yang memang lebih simpel sekarang Oke sekarang kita lanjut lagi Kita menuju rumah Kak Susi dan Kak Karolin Let's go Oke Nissan Lovers kita sudah sampai di rumah Kak Karolin Ya mobil sudah kita siap turunkan Dan sekarang kita akan temuin langsung Saya akan ajak Nissan Lovers Ya untuk kenalan dengan Kak Karolin Nanti kita akan tanya nih Kak Karolin Alasannya kenapa memilih Nissan Magnite Kak Karolin Ini mic boleh dipegang juga gak apa-apa Nah apa kabar Kak Ini mobilnya Oke thank you Nah kita lagi proses Keluarkan dulu Ini kita salah terimanya sama Kak Karolin aja Tadi yang saya bilang kan ada Kak Karolin Ada Kak Susi Adik Kakak Tapi kita bisa nanti minta testimoninya dari Kak Karolin aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Nissan Lovers ini proses sudah terima dengan Kak Karolin Sekarang kita mau dengar seperti apa komentar Kak Karolin ini Tanya nih kenapa pilih Nissan Magnite dari mobil yang lainnya nih Brand lain kan ada tuh Nah kenapa lebih milihnya Magnite Itu dulu yang pertama Kenapa? Itu ini ya kemarin kita lihat-lihat review mobil yang sekelasnya dia Terus banyak dari reviewer itu yang bilang ini keunggulannya banyak Baik Terus kita coba cek 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 yang lain juga Pas kita lihat Kita udah lihat review sebelumnya Terus saya suka modelnya sebenarnya Model ya? Saya suka modelnya Terus kita coba test drive Oke Terus kemarin Iya Saya ada concern itu kalau ditanjakan Tanjakan Nah kita tes ditanjakan Ternyata expectednya Ternyata Oke Oke Ditanjakan oke Pas kita tes drive Gitu Terus ya Secara mesin segala macam kan Maksudnya hampir sama Terus saya udah lihat review juga Dia gimana Ya oke Pada akhirnya kita memutuskan Oke ini kayaknya mobilnya yang kita cari Udah sesuai dengan ekspektasi kita Epektasi budget juga ini ya Pertimbangan ya Iya pertimbangan kita Karena memang kemarin lihatnya di kelasnya kan Iya Oke Kak Caroline Terima kasih sekali lagi sudah Mempercayakan kita Mobil ini juga mudah-mudahan Bisa menambah kebahagiaan Kakak dan keluarga Amin Baik Insan Lompars Itu aja cerita Serat lima kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk anda Yang saat ini mungkin sedang Pertimbangan mobil apa nih 1000 cc Di bawah 300 Pengennya turbo Mungkin Insan Makna itu Ini aja akhir video saya kali ini Terima kasih sudah subscribe Yang belum silahkan Jangan lupa untuk Nonton video saya yang lain Dan pesan saya try Cuma satu Ingat Nissan Ingat Johan Terima kasih Kak terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih